Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, dilaporkan mengalami infeksi yang membuat dia muntah-muntah. Kondisi itu membuat Jonathan Christie mundur dari kejuaraan bulu tangkis Asia 2023. Bagaimana kondisi Jojo saat ini? Sejatinya pebulu tangkis yang akrab di sapa Jojo itu akan memainkan laga perdana. Di ajang ini menghadapi si Yuki di babak 32 besar pada Rabu 26 April 2023. Pertandingan itu semula akan berlangsung di lapangan 4 Seikrasid bin Hamdar Indor Hall, Al-Nasar Klub Dubai Uni Emirat Aram. Pelatih tunggal putra Irwan Syah mengungkapkan bahwa Jojo memang sejak kemarin sudah mengalami masalah dengan kesehatannya. Semula atlet berusia 25 tahun itu sempat mengikuti program latihan dengan baik. Namun kondisi Jonathan mendadak menurun. Jadi kemarin siang kami sempat latihan di practice core. Jonathan Christie pun mengikuti program latihan dengan baik kata Irwan Syah. Tapi sorenya Jonathan tiba-tiba muntah-muntah di kamarnya. Lalu kami konsultasi dengan dokter PBSI. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit ungkapnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Jonathan rupanya mengalami infeksi pada darahnya. Pagi hari tadi Irwan Syah mengatakan bahwa kondisi Jojo kian membaik. Sayangnya kondisi atlet asal Jakarta itu masih lemas. Di rumah sakit Jojo diambil darah dan diinfos. Hasil pemeriksaan darah terdapat infeksi di dalam darahnya tutur Irwan Syah. Pagi ini kondisinya sudah membaik tapi masih lemas. Jadi kami putuskan untuk mundur pungkasnya. Sekedar informasi absennya Jonathan Christie. Membuat sektor tunggal putra kini hanya menyisakan dua wakil. Mereka adalah Antoni Sinisuka Ginting dan Ciko Oraduwi Wardoyo. Keduanya akan memainkan pertandingan perdanaannya. Di kejuaraan bulu tangkis Asia 2023 pada malam nanti. Ciko akan bersuah dengan wakil Kajakstan Dimitri Panarin pada partai ke-14 di lapangan 1. Dan Ginting sudah ditunggu Wang Zui, China, Taipei. Terima kasih telah menonton!